Pemerintahan Indonesia untuk disegerakan untuk terpakuasi. Sebanyak enam warga kota Binjai dan tiga warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang bekerja di Ukraina terjebak di dalam bunker. Mereka tak bisa menyelamatkan diri karena gempuran serangan dari Rusia ke Ukraina yang terus terjadi sejak invasi pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Dalam video yang mereka bagikan, mereka berharap agar bisa segera dievakuasi dan dipulangkan ke tanah air. Diketahui, enam warga Binjai tersebut adalah enam orang warga kota Binjai yang terkepung perang Ukraina dan Rusia itu adalah Iskandar, Muhammad Raga Prayuda, Muhammad Aris Wahyudi, Syafitra Sandioga, Agus Alfirian, Rian Jayakus Suma. Sementara tiga orang warga Kabupaten Langkat yang terjebak adalah Deddy Irawan, Zulham Ramadan, dan Amri Absis Kandar. Dalam video yang mereka bagikan, mereka meminta pertolongan agar bisa dievakuasi dan kembali ke Indonesia. Dalam video yang beredar, mereka mengatakan, Kita warga negara Indonesia yang masih terjebak di kota Cernihiv, Ukraina, bagian utara berjumlah sembilan orang. Warga Binjai dan Langkat berharap untuk dievakuasi segera karena kondisi di sini semakin berbahaya. Para pekerja ini diketahui bertahan di pabrik plastik milik warga Jordania di Cernihiv, Ukraina. Satu dari WNI yang masih bertahan adalah anak dari Rutami. Rutami membawa foto anaknya saat telekonferensi dengan pihak Duta Besar Indonesia untuk Ukraina di Binjai Command Center, Balai Kota Binjai pada Senin 7 Maret 2022 siang. Ia mengaku sedih karena mengetahui kondisi sang anak dalam gempuran ledakan bom Rusia. Rutami menuturkan bahwa sang anak sudah bekerja di Ukraina sejak tahun 2019. Selama perang terjadi, dia intens berkomunikasi dengan anaknya melalui WhatsApp call. Sang anak, Raga Prayuda, diketahui kerap membagikan kondisi Ukraina di tengah gempuran militer Rusia. Raga mengaku pada Rutami, ia selalu mengunggah kondisi Ukraina di laman Facebooknya, agar bisa menjadi bukti penderitaannya selama di sana. Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini cepatnya tanggal... Tanggal berapa? Tanggal 5 jam sebelah, tanggal 5 Maret. Terus 10.42? 2022. Tepatnya invasi Rusia-Bukrena yang ke-9. Kami warga Indonesia yang berada di Kernigib, ada 9 orang. Semuanya dari daerah Jinji, Sumatera Utara, memohon kepada pemerintah Indonesia untuk disegerakan untuk terpakuasi. Dikarenakan situasi di sini sudah ke darurat, tidak aman. Sampai jumpa 행동 sempurna. Bawar Zeroisu